Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar biji aku semuanya Nah kali ini kita akan membahas tentang Perbedaan antara barbershop dan pangkas rambut Nah usaha barbershop atau pangkas rambut ini Boleh dibilang usaha yang gak ada matinya Ya karena rambut akan terus tumbuh Selain itu dari tahun ke tahun Hairstyle selalu berubah-ubah Nah jadi bisa dibilang ini adalah salah satu peluang usaha Yang sangat menjanjikan Nah kata teman saya yang salah seorang seniman pangkas rambut Penghasilan dari usaha ini memang sangat lumayan Wow Coba bayangkan nih jika tarifnya 20 ribu per orang Kali satu hari saja Misalnya bisa mencapai 5 sampai 10 orang Nah itu kan bayangkan nih 20 ribu dikali 10 orang itu maka totalnya adalah 200 ribu rupiah per hari Wow Nah kalau dari 200 ribu rupiah ini Kita kali 30 maka penghasilannya 6 juta rupiah per bulan Wow fantastik sekali Nah sekarang kita akan membahas tentang Apa sih perbedaan antara barbershop dan pangkas rambut Alias tukang cukur Nah yang pertama adalah ruangan atau tempat Barbershop umumnya berada di ruangan ber AC Jadi sedangkan pangkas rambut itu di bawah pohon pun jadi Jadi tidak dibatasi oleh ruang Sedangkan barbershop itu biasanya berada di ruangan ber AC Nah yang kedua adalah alat yang digunakan Nah di barbershop ini menggunakan hair clipper untuk memotong rambut Sedangkan di pangkas rambut itu menggunakan gunting untuk memotong rambut Jadi alatnya yang berbeda Nah yang berikutnya adalah yang ketiga skillnya Barbershop atau orang yang memotong rambut di barbershop Cenderung memiliki skill yang lebih update soal hairstyle Kita bisa lihat nih Jadi kalau kita mau cukur rambut Kemudian kita mau gaya rambut atau model rambut yang sedang update Maka tentunya tempat yang tepat adalah di barbershop Sedangkan di tukang pangkas rambut Itu umumnya lebih pada memotong rambut dan selesai Jadi stylenya masih lebih tinggi di barbershop Yang keempat adalah biayanya Jadi perbedaan yang mencolok juga ini adalah biayanya Kenapa? Biaya jasa potong rambut antara di barbershop dan pangkas rambut itu cenderung berbeda Dimana biaya jasa di barbershop cenderung lebih tinggi dibandingkan biaya di pangkas rambut Nah demikian perbedaan antara barbershop dan pangkas rambut Semoga bermanfaat Saya Mindamai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh